Sejumlah mitra kerjasama peliputan mulai dari pemerintahan, TNI, Polri, pihak swasta hingga toko politik hadir pada open house HUT JTV ke-22 tahun yang digelar di kantor JTV Komplek Graha Pena, Surabaya. Pada tahun ini, HUT JTV mengusung tema kolaborasi bersama Ta'il. JTV sebagai media televisi terbesar di Jawa Timur terus membangun kerjasama dan kedekatan dengan sejumlah pihak, yakni untuk menghadirkan konten tayangan yang menarik, menghibur, mengedukasi, dan terpercaya di masyarakat. Kehadiran JTV sebagai media televisi di Jawa Timur ini mendapat apresiasi cukup baik dari sejumlah pihak. Mereka berharap JTV terus berkembang dan bisa memberikan berita yang positif kepada masyarakat. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama Ibu Reni, Ketua Bidang Umas di PPKS Jawa Timur, hadir dalam acara hari ulang tahun ke-22 JTP. Saya mewakili jajaran keluarga besar di PPKS Jawa Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-22 JTP. Semoga JTP semakin terdepan dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat Jawa Timur. Sukses selalu, tetap berkolaborasi bersama, tagline-nya unik JTP tak iya. Kami dari Dinas Penerangan Pak Armada II mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 JTP. Harapannya JTP semakin dikenal oleh masyarakat dan targetnya juga bukan Jawa Timur saja, mungkin di nasional dan menjadi salah satu sumber berita yang diharapkan oleh masyarakat dan menyampaikan informasi berita yang positif untuk pembangunan negara. Open House HUT JTP ke-22 tahun semakin seru dan meriah dengan hiburan open band, stasiun dangdut, semar mesem secara live hingga cek kesehatan gratis. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim, Emil Elis Tianto Dardak, dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudul Ali. Bagus Setiawan, JTP. Terima kasih telah menonton!